Hai guys, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah keyboard portable yang memiliki fitur yang lengkap dengan harga yang sangat murah menurut saya. Untuk itu, mari kita lihat ulasan lengkap pada video berikut ini. Halo, kembali lagi dengan saya di channel Agung Nur Sadil. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah keyboard portable di dosboknya itu bernama Mini Keyboard. Jadi keyboard ini memiliki tombol QRT dan langsung menyatu dengan mouse. Mouse-nya seperti trackpad di laptop. Untuk koneksinya, dia menggunakan Bluetooth. Di dalamnya ada konektor Bluetooth yang kita tancapkan pada komputer Android atau Smart TV maupun Setup Box atau Android Box ya. Jadi kita, ini konektornya kita tancapkan ke laptop, komputer. Nanti, jadi kita bisa mengetik tulisan dari jarak sekitar maksimal 10 meter, jadi wireless tanpa kabel. Di dalam keyboard ini juga ada baterai, baterai Nokia, baterai HP Nokia. Jadi, nanti kita pada paket pembeliannya sudah dikasih baterai seperti ini dan ini bisa di charge. Jadi, kita tidak, kalau habis baterainya tidak perlu beli, tinggal di charge. Dan ini, baterainya sangat awet menurut saya. Kemudian, salah satu kecanggihan alat ini adalah selain memiliki keyboard dan mouse menjadi satu, dia itu memiliki fitur auto sleep. Jadi, kalau tidak digunakan, dia akan langsung mematikan dirinya sendiri. Sehingga, akan mengakibatkan hemat baterai. Oke, kita lihat bagian-bagiannya ya. Oke, di sini ada tombol power. Ini powernya digeser seperti ini. Kemudian, di sini ada colokan untuk konektor charge, untuk charger di sini. Dan, di paket penjualnya, kita akan mendapatkan sebuah kabel charger seperti ini. Tapi, untuk chargernya sendiri, kita tidak dapat ya. Jadi, kita mungkin bisa pakai charge HP, kemudian kabelnya pakai ini. Kemudian, di sini tombol-tombolnya sangat lengkap sekali. Ada next, ada play, ada volume. Dan ini berfungsi untuk Android. Untuk Windows, saya masih belum mencoba. Dan ini untuk merubah, mengarahkan. Dan ini untuk mouse. Untuk mouse-nya di Android, saya sudah coba. Dan ini juga kalau klik, klik kanan sebelah sini, dan klik kiri sebelah sini. Sebelah sini. Di sini juga ada klik mouse ya. Kalau mouse sebelah kanan, kita klik yang sebelah ini. Kalau yang sebelah kiri, kita pencet yang sebelah ini. Di sini lengkap keyboardnya. Walaupun dia portable, dia keyboardnya sangat lengkap. Ada F1 sampai F10. Jadi, ini menurut saya bisa untuk Windows. Dan di sini juga ada tulisan Pinscreen. Jadi, bisa untuk menangkap layar. Oke. Kita sudah memperlihatkan bagian-bagian dari keyboard ini. Di belakangnya polosan seperti ini. Selanjutnya, kita coba. Kita tancapkan ke setup box. Ini keyboardnya. Kan ada receiver-nya. Kita tancapkan di setup box. Setup box ini memiliki operasi Android. Kita tancapkan seperti ini. Oke. Kemudian, keyboardnya kita hidupkan. Kita on-kan dulu. Nah, setelah di on-kan, dia akan ada lampu indikator seperti ini. Oke. Kita coba ya. Nah, dia langsung bisa bereaksi. Oke. Kita coba mouse-nya ya. Ini saya goyang-goyang. Nah, dia bergerak sesuai dengan arah jari saya ini. Dan dia kalau kita sentuh, ada lampu indikator merah. Yang artinya kita sedang mengoperasikan alat ini. Dan mouse-nya ini bisa ya digunakan. Kemudian, kita coba. Oke, kita coba pilih chrome ya. Kita pilih chrome di mouse-nya di sini. Oke, kita pilih chrome. Kemudian, kita pencet mouse sebelah kiri. Klik kiri ya. Kalau kita milih. Nah, dia langsung bisa membuka chrome. Kemudian, kita coba mengetikkan Google. Oke. Ini ya. Kita coba ketikkan Google. Google. Kita coba ketik Google. G. O. O. Dan di layar langsung muncul seperti itu. Kemudian, kita pilih yang ini. Mouse yang ini. Ini ya, sorry. Oke. Oke, kemudian kita enter. Kita enter. Enter-nya kok nggak respon ya. Oke, coba enter-nya kita pakai dari keyboard ini ya. Oke, dia bisa langsung buka Google. Jadi, keyboard ini wireless. Dan fungsi lanjutan lainnya adalah fungsi keyboard ini adalah disini ada ada keterangan. Kalau kita mau geser ke tengah, mau scroll, itu pakai jari dua seperti ini. Dia akan scroll. Kalau di MTB saya itu kelihatan seperti ini. Nah, dia akan seperti itu. Efeknya. Mungkin seperti back ya. Jadi, ini ada fungsinya masing-masing. Setiap tiga jari, nanti kita akan scroll yang sebelah kanan. Kalau yang satu, nanti akan scroll yang sebelah kiri. Oh iya, untuk harganya, saya mendapatkan harga dengan harga berikut ini. Oke, sekian dulu review dari saya. Jika kamu suka video ini, silakan klik like dan subscribe channel Agung Nur Sabil. Jika ada pertanyaan, silakan tulis komentar di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Dadah!